Jujur aja ini ilmu dapet nyontek Dapet nyontek Dapet nyontek dari mana tuh? Tapi nyonteknya orang pintar, nyontek gak langsung blok di gitu tapi dimodif dikit baru pasarin Keren, berarti ini hasil modifan ya? Niatnya ya emang gak pengen kerja, inspirasi dagang itu dari sang ayah, dari bapak-bapak Abang dari kampung lulusan SMP udah koko pengen ayo bak bikinin gerobak gitu kan Karena di depok tuh udah gak masuk logika banget, saingannya udah gak sehat Yang dia yang kita gak bisa meliak gitu Gak lama kemudian abang sakit yang gak bisa terketensi oleh dunia medis Halo bang Siap Bang namanya siapa bang? Aduh namanya Baru pertanyaan apa nih bang? Jangan nanya nama dong Jangan ya? Oke deh, rahasia ya bang ya Nama panggilannya gimana bang? Nama panggilannya Nama panggilannya Bapak Maher Pak Maher ya? Oke Maher Ini jualan Pak Peda, Mak Lo sama Cilor ya? Kalo boleh tau udah berapa lama? Kekitaran 1 tahun lebih lah, maksudnya kayak 11 tahun Oh udah 11 tahun? Awal tuh disini emang? Ya, depok Kalo dulu aku anwal di depok mah di depan sekolahan Nah, pas pindah ke Gojo Di depok cuma 2 tahun doang gak lama Iya Pas pindah ke Gojo Ya mantep kayak gini Jauh dari sekolahan, gak pindah-pindah Tapi bagus yang sekarang pasti Nah, kenapa tuh? Padahal kan bukan depan sekolahan ya? Nah, kalo depan sekolahan itu kan fokus marketing kita ke anak-anak sekolah doang Kira-kira inspirasinya ini sampe buka usaha Pak Peda Cilor Mak Lor dari mana sih? Awalnya jujur aja ini emang udah bernyontek Dapet nyontek? Dapet nyontek dari mana tuh? Tapi nyonteknya orang pintar, nyontek gak langsung block di gitu Tapi dimodif dikit baru pasarin Keren Berarti ini hasil modifan ya? Ya Jadi alhasil ketemu orang yang saya contek, suruh bersaing, dia malah takut Karena kan udah lawan as-beda Abang udah ajak, tapi dianya malah yang gak berani Gak berani karena apa tuh? Dia gak yakin, Kak Harga bumbunya kan beda Yang dulu versi dia kan sekilo paling berapa? Ya sekilo paling 20 ribuan lah Bumbu kayak gini kan sekilo udah dua kali lipatnya Inovasi resep itu berapa lama sih prosesnya? Gak lama sih, waktu itu iseng-iseng aja Bini jadi rinci percobaan Wih! Agak serum ya Lihat tukang degang Cilor Maklor, awalnya saya degang Papeda doang nih Gak sama Cilor Maklor Cilor Maklor bungunya gitu coba diaplikasikan ke Papeda Ternyata cocok Mantap ya Jadi gak ribet juga jual Cilor Maklor bumbu kan sama Itu dari yang di depok tuh ya Yang di depok Pas pindah ke Bojoma itu udah autentik udah gak diroba-roba lah Yang awal pertama kali lulus SMP meranto sih itu kerja Cuman emang dasar-dasarnya Tiap bang tuh niatnya ya emang gak pengen kerja Terinspirasi degang tuh dari sang ayah, dari bapak abad Abang dari kampung lulus SMP udah kokoh pengen Ayo bap bikinin gerobak gitu kan Ternyata ditipu, bukan ditipu Dialihkan sama orang tua malah didaftarin ke Carepool ITC Depok baru tuh Oh untuk pekerjaannya Baru-barunya ITC dibuka Carepoolnya Itu kan terima karyawan ya maksudnya gila-gilaan lah 3 SMP pun bisa gitu ya Ya singkat cerita orang gak sepenuh hati Cuman 2 minggu doang Cabut nih Akhirnya orang tua menyadari Oh ya udahlah kamu dagang lah Iyalah saya pengennya dagang Keren 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 sampai 11 tahun sampai sekarang loh Ya sering bawain gerobak Ya bapak kan udah sebut juga waktu itu Usia sekedar udah mendekati 50 lah Abang mandunya kan kesian bapak Tolong gerobak pengajar pakai sepeda Awalnya sih cuman ngebawain pulang pergi gerobak doang Dari kontrakan ke sekolahan Makin lama makin lama tangan makin datel Akhirnya mulai atusan Bapak tiap pagi nah habis Johor Nyampe mandib abang yang jaga Tapi tetep pendidikan nomor satu Endingnya sih abang nyesel gak lanjutin SMA bahkan kuliah gitu ya Endingnya penyesalan jujur Nyampe sekarang abang masih nyesel Pendidikan tuh emang nomor satu Cuman waktu itu abang salah pemikirannya Kalau abang lulus saya sepeng Apalagi sosok bapak udah sepuh Uban udah banyak Abang mikirnya aduh sekolah lagi SMA Tiga tahun kuliah empat tahun Ntar giliran sukses orang tua gak ada duit saya buat siapa Pikiran bodohnya jangan ditiru ya amit amit Dan alhamdulillah nyampe detik ini Ayah ibu abang masih seapalah biat Kenapa abang sendiri yakin gitu Oh ini bakal jalan nih kenapa tuh Ya karena dengan bumbu yang versi lama Banyak keluhan keluhan itu Dan versi yang baru Rasa lebih enak Lebih apa ya Lebih enak aja lebih Mantep lah pilih abang waktu itu lah Boleh tau gak sih kira-kira waktu itu Titik terendah atau pendalanya apa sih Suasa yang nomor satu Tapi gak ada yang iri-iri gitu ya Dari orang-orang terdekat lah gitu Gak ada kan yang aneh-aneh Maksudnya saingan dalam usaha Iya Pasti ada Pasti ada Itu dia kenapa sebabnya abang Kau hijrah dari Depok ke Bojong Karena di Depok tuh udah gak masuk logika banget Saingannya udah gak sehat Yang dia yang kita gak bisa ngeliat gitu lah Satu sekolahan udah ada tukang binia Tidak gitu loh Hasilnya sih banyak yang ngomporin abang Tukang dagang yang lain Ya lu bilang aja usir aja udah ada perpeda Tapi abang bukan kayak gitu karakternya Malah abang ajakin Pas kebetulan saking abang tukang mainan gak datang Abang tarik Wah sini aja Degang sini Emang gak apa-apa mas Ya gak apa-apa Udah Singkat cerita akhirnya Bojong istirahat tuh Bojong istirahat Langsung Bukurnya abang Terus abang bilang ke Bojong tuh ada perbedaan lagi sebelah gitu kan Bojong sendiri yang bilang Tuh abang kemarin udah beli waktu abang gak datang disini Gak enak Gak lama kemudian tuh orang pulang kampung Gak lama kemudian abang sakit yang gak bisa terdeteksi oleh dunia medis Ya pas sembuh abang udah ketemu sama orangnya Ya abang kualifikasi lah Bukan dari jam berapa sampai jam berapa? Oh kalau itu jam operasional Dari jam 10.00 sampai jam 21.00 Boleh tau gak bang? Pendapatan paling banyak Kebetulan itu salah satu pertanyaan yang gak bakal di jauh Tapi istirahatnya disini keliatan gak temen-temen? Temen-temen tinggal ngira-ngira aja ya? Ngira-ngira boleh kan? Pendidikan number one Education of number one Kayaknya bahaya kalo dikasih tau deh Kayaknya bahaya deh Udah temen-temen ngira-ngira sendiri aja ya Karena dengan duit ya kita cuma bisa gitu-gitu doang Tapi dengan pendidikan otak kita berfungsi Nyari duit gampang banget Asal jangan pemales Satu lagi jangan jadi orang pemales Makasih waktunya abang ya Ya sama-sama Hei temen-temen Hei di belakang aku Kumpet-kumpetnya nanti aku kasih alamatnya dibawah ya temen-temen Nah disini aku beli segini banyak itu cuman segini Dapet 300 sip dan suaranya dapet 5 ya? 5 bulutan ya? Ya tinggal 4-4-4 bulutan Tapi sini aku pengen cobain Nih kita makan Makan-makan 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 Hmm 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 Wih Ini telurnya kayak Apa ya? Sayur tuh Supaya Apalagi Terasa banget gitu Jadi tinggal itu buri banget Itu sih Ininya ini lembut banget Sama telurnya Ada tetes-tetes Telurnya Mateng gitu loh Hmm Hmm Ingat banget Ntar ada saus apa lagi ya? Jangan lupakan di bawah ya Makan-makan Mari makan clean Makan-makan Terima kasih.